Hai guys, udah lama banget gak di youtube Aku harap kalian tetep setia untuk subscribe channel ini Jadi udah dari awal tahun 2021 ini aku gak shooting youtube Dan seperti yang kalian lihat Di pipi aku udah tambah cabi dan begitu juga dengan berat badan aku Karena aku sedang hamil So, di video kali ini aku akan ngebahas skincare yang aman untuk ibu hamil Buat kalian yang juga sedang hamil Kalian wajib banget tonton video ini Klik like dan yang belum subscribe, ditunggu subscribe-nya ya Oke, sebelum kita masuk ke inti dari video ini Yaitu sharing-sharing tentang serangkaian skincare dan body care untuk ibu hamil Aku mau sharing-sharing dulu tentang suka deka kehamilan aku di masa pandemi Jadi awalnya memang kehamilan ini sangat tidak diprediksi sebelumnya Tapi ya, ya kita diberi anugerah oleh Tuhan Kita dapat berkat So, kita harus menerima dan menjalaninya Tapi tidak sangka setelah 6 bulan dari kehamilanku Ternyata covid ini tidak malah menurun, tidak malah membaik, tetapi malah meningkat Dengar banyak-banyak kabar kayak ibu hamil meninggal dengan anak dalam kandungannya Atau bayi yang terkena covid dan makin banyak lagi gitu Jadi semakin takut, apalagi vaksin itu baru turun pas aku tahu kalau aku udah hamil gitu Udah positif garis dua Jadi aku juga nggak bisa vaksin Memang ada beberapa kabar yang mengabarkan bahwa ibu hamil 6 bulan tuh sudah boleh vaksin Tapi kan ya gimana ya Takut juga sih Karena kan udah berjuang, udah bawa perut berat-berat selama beberapa bulan Terus misalnya ada apa-apa karena vaksin kan siapa yang mau juga Jadi kalau ditanya apa suka-dukanya mungkin ya lebih banyak bingungnya sih Karena takut juga mau ke rumah sakit bingung Terus mau check up aja juga bingung Bahkan nggak kebayangkan nanti kira-kira lahirannya kayak apa Karena kan dokter susternya juga berinteraksi dengan orang lain Sebelum menangani aku gitu Jadi penuh kekhawatiran sekalilah Ya itu sekedar sharing-sharing singkat Buat kalian mungkin juga ada yang mengalami kekhawatiran seperti aku Kalian boleh sharing juga Kita dapat berbagi pengalaman Dan buat kalian yang sedang berjuang untuk sembuh dari covid Aku harap kalian tetap semangat Kalian tetap berdoa Kalian tetap jaga kesehatan Dan yang belum pernah covid juga Kalian wajib banget jaga kesehatan Jaga kebersihan kalian Supaya terjauhkan dari virus-virus bentuk dan varian apapun Oke kita langsung masuk aja ke bagian inti video ini Yaitu review body care dan skin care untuk ibu hamil Nah kali ini di tangan aku udah ada serangkaian produk dari Scarlet Whitening Mana dulu ya yang mau aku bahas ya Atau kalian udah punya favorit varian kalian nih disini Kalau udah ada tulis di kolom komentar ya Untuk body scrubnya aku punya 2 varian Yang pertama ini yang romansa Dan yang kedua ini yang pomigrante Yang pertama varian favorit aku Body scrubnya ini yang varian romansa Karena dia aromanya itu Seperti kayak bunga-bunga gitu Dan ini aku udah pakai Udah tinggal setengah Aku pakai ini biasanya seminggu 2 kali Karena dia mengandung glutathione dan vitamin E Yang berfungsi untuk mengangkat sel-sel kulit mati Dan mencerahkan kulit Yang kedua ini adalah varian body scrub pomigrante Ini aku punya buat cadangan aku Karena aku gak mau banget sampai kehabisan Stok body scrub Scarlet ini di rumah Kalian mau lihat teksturnya ini Bener-bener lembut banget Dan butiran scrubnya itu halus Emang sih gede-gede Tapi coba nih ya Aku praktekin ke kulit aku Butiran scrubnya itu bener-bener halus Dan walaupun digosok Dia sama sekali gak bikin kulit iritasi Kalian bisa lihat sendiri ya Ini cara pakainya gampang banget Kalian tinggal oleskan seperti ini Ke kulit kalian digosok-gosok lembut Diamkan selama 2-3 menit Kemudian bilas dengan air biasa Gampang banget kan Ini aku mau diamin dulu selama 2 menit Kemudian aku tunjukin hasilnya ke kalian ya Oke I'm back guys Ini udah aku bilas Kalian lihat hasilnya Jadi tangan yang bagian ini Itu yang udah dibilas Sudah pakai body scrub tadi Dan tangan yang ini yang belum pakai body scrub dari Scarlet Kalian bisa lihat nyata sekali hasilnya guys Kalau yang tadi body scrub Aku pakai seminggu 2 kali Nah untuk sabun mandi sehari-hari Aku pakai yang ini Brightening Shower Scrub Ini juga aku udah habis 1 botol Yang botol kedua ini adalah Yang Mango variannya Dan menurut aku Varian yang ini tuh Lebih cocok di badan aku Karena dia bener-bener bisa membersihkan kulit Dan menghilangkan bau badan Untuk kandungannya sendiri Dia mengandung glutathione, vitamin E, dan kolagen Yang juga dapat melembutkan kulit kita Kalian penasaran kan Seperti apa teksturnya Aku akan langsung tunjukin ke kalian Tekstur dari sabun mandi ini Aku tuangkan ke sini ya Nah jadi teksturnya dia tuh seperti ini Lembut banget Dia ada seperti butiran scrubnya Tapi gak sebesar-besar yang body scrub tadi Butiran scrubnya dia lebih halus Seperti warna merah dan biru gitu Tapi pas dia digosok Dia menyatu jadi sabunnya Nah seperti ini Untuk yang pemakaian sabun ini Aku biasanya langsung bilas aja Setelah dia rata ke seluruh badan Jadi aku gak diamkan selama 2-3 menit Langsung aku bilas Dan aku lanjutin ke tahap selanjutnya Setelah mandi menggunakan body scrub Atau shower scrub dari Scarlett Rangkaian terakhir dari body care Scarlett Adalah brightening body lotionnya Wajib banget kalian pakai ini Setelah mandi Karena dia mempunyai kandungan yang sama Dengan dua produk yang sebelumnya Yaitu mengandung glutathione dan vitamin E Tapi lihat nih teksturnya Benar-benar selembut itu Dan yang aku suka Dia tuh wanginya seperti parfum mahal Jadi dia ini Aromanya seperti parfum YSL Yang harganya jutaan rupiah itu loh Tapi kalian gak perlu repot-repot Beli parfum mahal itu Karena cukup dengan menggunakan body lotion Dari Scarlett ini Kalian bisa mendapatkan wangi yang tahan seharian Seperti layaknya pakai parfum mahal Caranya mudah sekali Kalian tinggal gosok-gosokkan seperti ini Dan ini tuh cepat banget meresap di kulit Taraaa Ini adalah hasil tangan aku Yang sudah menggunakan body lotion dari Scarlett Kalian bisa cek sendiri Yang ini yang sudah aku alesin body lotion tadi Dan yang ini yang belum Kira-kira mana yang lebih cerah Dari serangkaian body care yang baru aja aku review Menurut aku yang paling banget wajib punya Itu adalah yang body scrub yang romansa ini Kayak yang tadi aku bilang Aku kayak gak mau sampai kehabisan gitu loh Aku harus punya cadangannya dari body scrub ini Jangan sampai kosong ada di rumah Soalnya body scrubnya ini bener-bener putirannya tuh halus Aromanya juga tahan lama Pakai ini buat mid time Buat pas masa-masa PSBB kayak gini Masa-masa PPKM Kalian di rumah bingung mau ngapain Tinggal luluran pakai ini Mantep banget lah pokoknya Yang kedua aku memfavoritkan body lotion dari Scarlett ini Karena menurut aku wanginya dia tuh bisa banget jadi mood booster Pas kalian lagi bete Pas mood kalian lagi gak bagus Kalian tinggal pakai handbody ini Dan mood kalian langsung bisa kembali bagus Karena aromanya bener-bener Ya parfum mahal guys Beneran sumpah aku gak bohong Kalian harus banget cobain ini So kira-kira varian mana ya Yang bikin kalian penasaran Atau kalian mau sharing-sharing juga Mengenai body care kalian Yang kalian gunakan pada saat hamil Boleh banget Aku tunggu sharing kalian di kolom komentar ya Thanks for watching Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax